Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Masih ada 1,9 juta orang di Jawa Barat yang menganggur. Menyikapinya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat berupaya mengadakan job fair pada 11 dan 12 Desember mendatang. Menurut Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat, setidaknya 1.318 lowongan kerja dari 10 bidang pekerjaan dan 1 pekerja migran. Agar bursa kerja ini bisa mengurangi pengangguran hingga ke seluruh 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat, kali ini pun proses lamaran dan seleksi menggunakan teknologi informasi. Bahkan proses seleksi pun diselenggarakan sehari itu juga untuk menghindari kecurangan. Dulu memang kita selenggarakan pertama dengan konsep yang konvensional, jadi mereka datang, lalu mereka bawa map dan sebagainya. Harapan kita sekarang itu sudah bisa online, jadi mereka tidak perlu langsung datang, jadi kita nanti akan sampaikan alamat emailnya dan barcode-nya. Dan juga yang kedua adalah kita mengawal sistem mulai dari perekrutan sampai pada pengumuman kelulusan. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat pun mengupayakan agar setiap perusahaan yang mencari pekerja menyediakan lowongan untuk disabilitas sebesar 1%. Budi Hartati, Bandung TV